Unit Reaksi Cepat Pengendali dan Pengamanan PMK di Kota Jambi, Kamis pagi, melaksanakan vaksinasi PMK terhadap 35 hewan ternak di Kecamatan Jambi Timur. Kamis 4 Agustus 2022, Unit Reaksi Cepat Pengendali dan Pengamanan PMK di Kota Jambi, melaksanakan vaksinasi PMK lanjutan terhadap hewan ternak di Kota Jambi, tepatnya di Kelurahan Payus Linca, Kecamatan Jambi Timur. PLT Kadis Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Moncar Widaryanto, mengatakan bahwa terdapat 35 ekor kerbau yang akan divaksin. Vaksin yang disuntikan kepada hewan ternak tersebut menggunakan vaksin jenis artofon. Dirinya juga menyampaikan, Kota Jambi memiliki target 350 dosis dan baru terrealisasikan sebanyak 205 dosis. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini sudah dimulai sejak 25 Juli 2022 lalu. Pagi ini kami melaksanakan vaksinasi PMK lanjutan yang dilaksanakan oleh Unit Reaksi Cepat Pengendali dan Pengamanan PMK di Kota Jambi. Yang kita lihat sekarang di belakang ini kita lagi berupaya untuk memaksin. Ada 35 ekor kerbau yang akan divaksin pada pagi hari ini. Kita berada sekarang di Kelurahan Payus Linca, Kecamatan Jambi Timur. Untuk jenis vaksinnya sendiri apa, Pak Gadis? Vaksin PMK yang disuntikan kepada ternak, sapi. Tapi Kota Jambi memiliki target 350 dosis dan telah divaksin 2 hari yang lalu. Itu berjumlah 205 dosis dan hari ini seolah-olah akan tervaksin semua berjumlah 35 dosis dan sisanya nanti kami melaksanakan di Pinang Merah di Kecamatan Kota Alamerajo. Dan semoga hari ini vaksinasi di Kota Jambi bisa tuntas. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 25 Juli sampai dengan sekarang. Kecamatan yang terkena, ada 4 kecamatan di Kota Jambi, itu yang menjadi prioritas yang akan kita vaksin. Terdapat 4 kecamatan di Kota Jambi yang menjadi prioritas yang akan dilakukan vaksinasi tersebut. Di antaranya kecamatan Alamerajo, Telanaipura, Kota Baru, dan Jambi Timur. Sementara itu, Raspita Pane selaku medik veteriner mengatakan bahwa tujuan vaksinasi ini untuk menimbulkan kekebalan tubuh atau antibody terhadap hewan ternak agar tidak terpapar PMK. Kita melaksanakan vaksinasi PMK jenis Aktofor yang merupakan subsidi dari Kementerian Pertanian melalui Kementerian Pertanian melalui Provinsi Jambi. Fungsi dari vaksin ini sendiri supaya apa? Fungsi dari vaksin itu adalah untuk menimbulkan kekebalan tubuh, antibody terhadap ternak yang kita lakukan penyuntikan. Untuk jimbla personil yang kita turunkan hari ini? Untuk vaksinasi ini kita gabungan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, kemudian teman-teman dari Polda, juga teman-teman dari Polresta. Untuk dari Dinas Pertanian Kota Jambi sendiri itu sekitar 17 orang, dari teman-teman Polda dan Polresta sekitar 20 orang. Terima kasih telah menonton!